Pemirsa seekor sapi jatuh ke dalam sumur saat digembala di Agam, Sumatera Barat. Petugas Damkar diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi sapi. Seekor sapi ternak milik warga jatuh ke dalam sumur berkedalaman 5 meter di Jorong Limau, Sungai Jaryang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saat kejadian, sapi tengah digembala oleh anak pemilik sapi di sebuah lapangan dan tiba-tiba terjatuh ke dalam sumur yang tidak terlihat karena tertutup rumput liar. Tim evakuasi pemadam kebakaran Kabupaten Agam diterjunkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi sapi dari dasar sumur. Petugas mengisi sumur dengan air hingga penuh selama setengah jam sementara sapi yang mengapung ditarik perlahan ke permukaan. Sapi ini digembala oleh yang punya anaknya sekitar berumur lebih kurang 20 tahun. Anaknya selamat dan sapinya Allah juga selamat. Lebih kurang jaraknya sekitar 50 meter dari jalan. Dan armada kita tidak bisa masuk ke lokasi. Misalnya, evakuasi sapi tersebut, kami masukkan air ke dalam sumur tersebut dan sapinya itu mengapung ke atas dan kami bersama-sama untuk menariknya keluar. Setelah upaya evakuasi selama hampir satu jam, petugas berhasil mengeluarkan sapi dari dalam sumur. Pemilik ternak yang sempat masuk sumur dan sapi ternaknya berhasil dikeluarkan dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Agam Sumatera Barat, Wahiusi Kumbang, Ainews melaporkan.